Halo semuanya, selamat pagi sampai petang. Di sini saya, Ena Efralentina Syahaan dengan kode asisten ENA. Akan menjelaskan tentang modul 6 yaitu counter. Nah sebelumnya, apa sih tujuan dari modul ini? Tujuannya yaitu, satu menjelaskan prinsip kerja dari counter asinkron, kedua menjelaskan prinsip kerja dari counter sinkron. Nah sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang flip-flop. Flip-flop itu, seperti yang kita ketahui, flip-flop adalah elemen penyimpanan dasar. Flip-flop mempunyai sebuah bit data, dan register itu merupakan rangkaian logika untuk menyimpan data. Register disusun oleh satu atau beberapa flip-flop yang dihubungkan. Counter merupakan register yang tidak mampu menghitung jumlah pulsa-pulsa detak yang masuk melalui inputan clocknya. Counter dapat dibedakan menjadi tiga jenis menurut perhitungannya, yaitu counter up, counter down, dan counter more. Counter up itu merupakan jenis counter yang mampu menghitung dari urutan terkecil ke terbesar, contohnya perhitungan 0 ke 9. Untuk counter down itu merupakan jenis counter yang mampu menghitung dari urutan terbesar ke terkecil, contohnya dari perhitungan 9 ke 0. Untuk counter more sendiri, itu merupakan jenis counter yang mampu menghitung sampai bilangan tertentu. Contohnya, kita menginginkan sampai angka ke-6, maka counter more ini berfungsi sampai menghitung angka ke-6, dan meriset kembali ke 0. Nah, counter juga memiliki dua tipe menurut masukan clocknya, yaitu counter asinkron dan counter sinkron. Dapat kita lihat, counter asinkron itu merupakan masukan clock untuk flip-flop selanjutnya, atau rangkaian selanjutnya, itu merupakan peluaran dari flip-flop sebelumnya, yang disusun secara seri. Untuk counter sinkron itu merupakan masukkan clock setiap flip-flop, dihubungkan ke satu sumber clock yang dihubungkan secara paralel. Di sini, counter sinkron membutuhkan gerbang N, dimana fungsi gerbang N ini, yaitu untuk membaca keluaran dari flip-flop sebelumnya. Cara kerjanya counter sinkron ini, yaitu memanfaatkan kondisi toggle, dimana flip-flop yang pertama akan selalu toggle ketika flip-flop pertama bernilai 1 atau high. Untuk flip-flop yang ketiga, akan selalu toggle ketika kedua flip-flop sebelumnya bernilai 1 atau high. Untuk flip-flop yang keempat, akan selalu toggle ketika flip-flop sebelumnya akan bernilai 1 atau high. Nah, untuk lebih jelasnya, kita merangkai alat yuk! Stay tuned ya! Oke, selanjutnya sebelum memulai merangkit alat, kita terlebih dahulu mengetahui alat-alat yang ada pada modul ini. Alat-alatnya itu terdiri dari jamber, adaptor, dan kit. Nah, pada kit ini, terdapat rangkaian regulator untuk menghambat tegangan yang masuk. Terdapat juga IC 555 sebagai clock-nya. Terdapat potensiometer untuk mengatur kecepatan frekuensi. Terdapat juga register yaitu terdiri dari IC flip-flop, JK-nya. Dan terdapat juga rangkaian gerbang logika yang N. Di sini juga terdapat 7-segment untuk display-nya. Oke, selanjutnya kita merangkai pada counter asinkron. Di mana? Ini merupakan flip-flop A, B, C, dan D. Counter sinkron rangkaiannya itu sumber clock ke clock A. A, terus keluaran dari A ke clock B, dari B ke clock C, keluaran C ke clock D. Kemudian dari keluaran A ke 7-segment A, B ke 7-segment B, dan seterusnya. Oke, sebelumnya kita di sini menggunakan bat-bat karena pada kit 7-segmentnya tidak bekerja. Nah, setelah selesai dirangkai, kita menghubungkan adapter ke DC jack yang ada pada kit. Nah, untuk pengambilan datanya kita mulai dari angka 0-15. Untuk angka 10-15 ini tidak dapat dibentuk karena menggunakan satu segmen-segment. Untuk di jurnal, angka 10-15 ditulis angka saja. Nah, pengisian data keluarannya itu dapat dilihat pada LED, indikator LED-nya. Yang hidup itu high, yang mati itu low. Atau high bernilai 1, low bernilai 0. Begitu. Gitu. Terima kasih sudah menonton! selanjutnya kita akan merangkai konter sinkron oke mari kita rangkai inputan gerbang N dihubungkan ke JKB inputan yang kedua gerbang N dihubungkan ke keluaran B kemudian keluaran gerbang N dihubungkan ke JKC habis itu pada gerbang N berikutnya dihubungkan ke JKC kemudian inputan keduanya dihubungkan ke output C nah disitu outputnya dihubungkan ke JKD dan keluaran dari flip-flop A dihubungkan ke JK flip-flop B nah untuk setiap clock dari sumber clock dihubungkan ke setiap clock flip-flop selanjutnya setiap keluaran flip-flop dihubungkan ke seven segment sesuai dengan namanya A ke A B ke B dan seterusnya oke setelah selesai di rangkai kita menghubungkan adaptor ke DC jack yang ada pada kit nah pengambilan data pada sinkron sama seperti pengambilan data yang konter asinkron itu dari 0 ke 15 untuk 10 sampai 15 sama juga ditulis angka terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan untuk praktikum modul 6 jika ada kesalahan mohon dimaafkan selamat mengerjakan dan sukses selalu sampai bertemu di semester selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati